Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya pecinta sinitron love story the series dimanapun kalian berada disini mas mimin sarmina akan membawa satu alur bocoron untuk nanti sore tentunya ya guys tentunya yang mana pada saat ini terjadi sesuatu kepada maudi hingganya saat itu ken yang shock saat melihat maudi jatuh dari motor yang sedang dibonceng oleh temannya tapi sebelum lanjut ke pembahasan alangkah baiknya bagi kalian yang baru menemukan channel ini silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya dan jika kalian menyukai video ini silahkan like nya juga ya dan tentunya kita juga akan disajikan dengan adegan si kembar yang saat itu diculik oleh segerombolan orang-orang yang tidak dikenal hingganya membuat emily serta tante safira dan oma sangat shock dengan penculikan si kembar tersebut tentunya saat itu warga dana yang berhasil menangkap penculik-penculik yang sudah membawa si kembar tersebut hingganya saat ini kita juga akan disajikan dengan adegan kendrawilantara yang saat ini sedang ngampek tentunya ya guys dengan maudi istrinya tersebut hingganya saat ini kendrawilantara yang membuang segala kepusingan di otaknya hingga saat ini kendrawilantara menjauhi maudi dan akankah saat ini kendrawilantara yang sangat marah dan kecewa terhadap maudi hingga membuat kendrawilantara saat ini harus pergi dari rumahnya tante anita dan tentunya kekecewaan arga dana yang saat itu melihat si kembar dibawa oleh segerombolan orang yang tidak dikenal tentunya membuat oma yang saat itu shock saat melihat ataupun mengetahui bahwa yang sudah membawa si kembar tersebut adalah orang yang tidak dikenal dan akan membawa si kembar untuk diperjualkan tapi sebelum lanjut lagi jangan lupa untuk kita doakan juga untuk pemain dan kru sinetron love story di series agar diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya dan kemungkinan yang akan terjadi pada maudi tersebut saat terjatuh dari motor hingga membuat maudi saat itu harus dilarikan ke rumah sakit dan tentunya membuat maudi yang harus pendarahan tentunya gas dari kejadian kecelakaan tersebut dan tentunya kita juga akan disajikan dengan adegan-adegan yang bikin baper sekali dan hingga saat itu maudi yang harus dibawa ke rumah sakit dan dirawat dengan fasilitas yang sangat ribet hingga saat itu Tante Safira saat mendengar maudi arga dana pun terkejut dan langsung capcus ke rumah sakit untuk menyenguk anaknya tersebut dan kemungkinan yang akan terjadi pada Tante Anita yang saat itu mengetahui maudi jatuh dari motor dan membuat Tante Anita langsung jatuh bingsan mendengar maudi yang saat itu harus dirawat ke rumah sakit tentunya oma serta Emily pun sangat kaget dan sangat shock melihat mendengar kabar dari Kendra Wilantara dan untuk tahu alur cerita yang selanjutnya jangan lupa untuk selalu saksikan terus Sinetron Love Story The Series yang tayang hanya di SJTV 1 untuk semua dan disini waktunya Mas Mimin pamit undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!